Intro Welcome back di channel cinema the expo hacker Nah, kali ini saya akan menceritakan lagi Eh, menceritakan Kali ini saya akan membahas tentang Skill apa yang harus diperlukan seorang penaki Memberikan tips Bagaimana seorang penaki yang baik dan benar Nah, kali ini saya akan membahas tentang Skill yang diperlukan dalam penaki gunung Setiap bukit atau gunung, lembah Ataupun tujuan hiking yang akan kamu lakukan Tentunya memiliki karastriktif dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda Nah, untuk menjadi penaki yang baik Sahabat penaki perlu memiliki beberapa kemampuan Atau skill yang harus dimiliki Karena ini untuk pertahanan hidup di gunung Nah, ada beberapa skillnya Yaitu yang pertama Navigasi Kemampuan menafigasi diri Sangat diperlukan Saat berada di alam lebas Kamu setidaknya Tahu bagaimana caranya Membaca peta Ataupun Memahami Cara bagaimana menggunakan kompas Kemampuan dan peralatan ini Ada hal yang sangat mendasar Yang harus dimiliki seorang pendaki Terus yang kedua Membuat api Latihlah kemampuan untuk membuat api yang baik Karena apa ya Agar saat kamu di alam lebas Tidak ada sebuah api Bagaimana kamu harus bisa membuat api darurat Untuk memasak ataupun menghangatkan tubuh Terus yang ketiga Memilih pakaian yang baik Memakai pakaian yang salah Dapat membahayakan Bahayakan diri anda sendiri Saat mendaki Pakaian dengan bahan yang tidak Apa ya Tidak Tidak anti angin Air Ataupun Bahan yang susah kering Itu bisa membahayakan anda Terutama anda akan mendapatkan penyakit hipotermia Nah maka dari itu kalian harus bijak dalam memilih pakaian Dan sesuai dengan kebutuhan di gunung Terus yang keempat Membuat settler Saat kamu terjebak Karena kondisi cuaca buruk Ataupun Anda kelelahan di perjalanan Ataupun Kelamaan di perjalanan Kemampuan untuk membuat Settler darurat akan sangat penting Sangat penting Maka dari itu kalian bisa membuat settler yang mudah saja Seperti Dari bifak alam Bifak Dari jas hujan Ataupun terpal Dan Bisa menggunakan Dan kalau memungkinkan pakai hemok lah Terus yang kelima Membuat sinyal buatan Jika terjadi halangan di tengah jalan Atau Kamu perlu Kamu perlu memiliki kemampuan Maka kamu perlu memiliki kemampuan Membuat sinyal Kepada Kepada penolong Aduh kak 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 Ampun ampun Pait 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 Yang kelima Membuat sinyal buatan Jika terjadi halangan di tengah jalan Maka kamu perlu memiliki kemampuan untuk Membuat sinyal buatan Sinyal Memberikan sinyal Lalu akan memberikan sinyal Kepada Reku penolong Yang dapat memberitahu Posisikan Berada Saat di gunung Maka kepedisutan Jadi untuk pendaki yang baik Pendaki yang Jadi untuk jadi pendaki yang baik Ataupun yang hebat Harus mempersiapkan dan merencanakan Sematang mungkin Saat di perjalanan Ataupun Saat anda pendakian Dan jangan lupa Untuk para pendaki Untuk Selalu Ingat Ketika anda mau turun Sampai-sampai yang di atas gunung Dibuanglah Ketempatnya Ataupun dibawa turun Karena itu bisa menjadi Apa ya Polusi Ya Mungkin sekian Dari Sinyal Jangan lupa like Comment and subscribe Jangan lupa like